Dalam pemilihan umum 2024, potensi kecurangan di tempat pemutahan suara sangat besar. Badan Pengawas Pemilu telah menemukan ribuan TPS yang rentan terhadap praktik kecurangan. Bawaslu Sulawesi Selatan mencatat sekitar 7.326 TPS dari total 26.350 TPS di 24 kawupaten dan kota masuk kategori rawat. Potensi kecurangan ini disebabkan oleh ketidaksesuaian data pemilih, seperti wajib pilih yang belum melakukan perekaman KTP dan orang yang masih terdaftar sebagai pemilih tetap meskipun telah meninggal dunia. Saiful Jihad Komisioner Bawaslu Sulawesi Sel mengkhawatirkan situasi ini bisa menyebabkan pemutahan suara ulang, seperti yang terjadi pada pemilu 2019 di beberapa TPS. Bawaslu Sulawesi tengah berupaya menjaga kecurangan dengan melakukan pemetaan TPS rawat. Mereka mengajak masyarakat, partai politik, pemerintah, dan media untuk bersama-sama memitigasi resiko agar pemutahan suara berjalan dengan lancar dan demokratis. Selain itu, pengawasan langsung terhadap logistik pemilu di tempat pemutahan suara juga menjadi fokus bawaslu. Adapun dalam menghadapi serangan Fajar yang dilakukan oleh caleg dan tim sukses Capres menjelang hari pencoblosan, tapi kan meluncurkan kampanye hajar serangan Fajar sebagai respon terhadap politik uang. Bawaslu Sulawesi memperingatkan para peserta pemilu tentang bahaya manipolitik, melarang pembagian uang selama masa tenang sesuai dengan Aturan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Pentingnya peran saksi di TPS juga ditekankan oleh Laode Arumahi, mantan ketua Bawaslu Sulawesi, yang menilai kepedulian peserta pemilu terhadap saksi semakin rendah, padahal saksi memiliki peran penting dalam mengawal proses pemungutan dan penghitungan suara. Sementara itu, pengamat politik menyeroti potensi kecurangan pada waktu-waktu krusial, menekankan profesionalisme penyelenggara serta peran masyarakat dan saksi dalam mencegah kecurangan.